hai oke selamat datang di video kali mba ya sekali ini gua lagi ada di rumah di komplek rumah sebenarnya jadi kita buat vlog singkat tentang mobil ini Kia Sportage gen 2 mobilnya pernah gue bawain di beberapa video sebelumnya cuman sekilas tentang cerita mobil ini tapi coba kita ada detailing padamu kali ini Yes ini adalah Kia Sportage atau Sportage whatever Sportage gen 2 generasi kedua lebih perbaruan sangat signifikan daripada generasi pertama karena sebelumnya generasi yang pertama itu desainnya dari Korea Kia yang kedua sekarang udah dari desain dari Audi nah dari Audi resign atau gimana kalau nggak salah ceritanya kerja di sama Kia sama Hyundai buatlah desain seperti ini nah menurut menurut gua itu keren ya mobil ini jadi dari luar tuh bentuknya itu apa enggak kelihatan tua ini mobil 2013 keluarnya dari dari 2011 udah keluar tapi yang ini 2013 tipenya EX tipe yang tengah cukup lah untuk kemewahannya dan fitur-fitur yang lain sebenarnya Sportage ada tiga tipe yaitu yang paling rendah itu LX itu enggak pakai sunroof terus ada EX yang tengah EX itu ada sunroof tapi belum kiles yang tiga ada kiles sama aslinya udah dual-zone dan digital sedangkan ini masih yang pakai putar-putaran terus ah yang beberapa klipnya semua sesuai konsepnya kalau yang LX ada tipe yang manual dan kalau yang butuh simple dan enggak banyak repot dan ringnya masih 17 velgnya nggak apa-apa itu ambil yang LX tapi kalau yang botong tengah-tengah yang penting ada sunroof terus enggak bersalah sama kiles ataupun AC yang penting adem nggak masalah ambillah yang EX tapi kalau ingin fitur lebih kayak dual-zone atau yang lain di sini ada TV nya boleh itu ngambil yang platinum itu tipe tertinggi seterah itu semua selera nah mobil ini cukup berenaga 166 HP kalau nggak salah dan ini mesin yang mesinnya T2 namanya tapi itu teknologinya masih belum diperbarui karena eksportes yang facelift yang ganti lampu setelahnya ini 2014 ke atas itu dia mesinnya sama cuma dia di tuningnya lebih beda horsepowernya diturunin beberapa horsepower rupanya tapi Torsi dinaikin sedangkan Torsi dari yang ini yang nggak pakai diturunin itu udah cukup lebih dari cukup jadi kalau sekali nyetek gasnya itu udah tidak gini tuh Torsinya kerasnya disitu horsepowernya 166 hampir nggak kepake saking kencengnya mobil ini ini ya ini mobil memang masih di bawah tenaganya daripada Mazda CX-5 tapi CX-5 itu yang 2500 sedangkan ini hanya 2000 cc karena apa dia pakai CVVT continuous variable 5 timing kalau nggak salah jadi lebih bagus untuk cara timing timing dari pengapiannya itu lebih bagus daripada oleh designer dari Audi tersebut ini teknologinya udah ngambil daripada Audi mobil Eropa nggak salah memang feelnya nih mobil ini beda sama beli Jepang lainnya ke kedapan kabinnya beda nih serius ini aku pakai mic external ya enggak di depan ada orang jualan ada orang luarang tuh jualan ini ada motor nih cekot ya cuma gitu aja saking kedapnya mobil ini dan ini seruf kebuka loh itu 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 nah ke kedapan kabin karena dalam kabin feel rasa nyetir itu sangat jauh rasanya kayak mobil Eropa kalau udah pernah yang mobil Eropa ya Mercedes BMW lah atau Audi mirip-mirip serius dan setiring feelnya itu masih ada feelnya ada feelnya ini memang enggak berat dia lebih daripada daripada mobil EPS ini lebih berat tapi beratnya itu berat karena berat lebih kerasa lebih jantan gitu rasanya beda sama yang IPS sudah nggak ada rasa tapi ya IPS buat emak-emak kalau kita ke pasar buat kita memudahkan ini agak berat sedikit Nah kita kali ini bahas indera dulu mohon maaf karena dia dari rumah jadi kita gini santai ya ini kode dari setir ya biasa ini buat audio ini buat audio push up semua tombol-tombol di sini ada retractable nah detaknya kompil mesin mati masih bisa dia jadi misalnya kita Oh ya kita lupa nggak usah nyalain mesin tinggal tutup aja ini untuk door lock nah ini suaranya loh kayak Mercy Hai sumpah bagus banget nah terus ini autonya di driver lainnya dan ini bentuknya uh ini semua mewah sekali ini mewah-mewah mewah tapi dia mempunyai kesan mewah kamu iya dia kesannya sport kita memulakan memberikan rasa mewah kulit ini bagus Emang dia nggak ada kulit lembut-lembutan tapi ini loh pas yang tebel yang di sini betul tebel Hai Hei sini ya sporty mewah filmnya duduknya tuh enak juga pandangan lurus ke depan memang kacen sedikit blind sport di sini ya tapi enggak masalah sejauh ini pakai masalah juga enggak masalah rasanya enak gitu duduknya pas pandangan oke dan kakinya yang enak tuh nih aku permisi nyeker ya nih kakinya tuh gasnya tuh gas Eropa kan nah kayak orang mau balap Hilton gini bisa itu kayak gini dia model yang berdiri bukan yang kayak mobil Jepang yang gantung tuh nih dia sendiri enak nah nggak ada sini ini AC nya di AC masih pakai putar-putaran Emang beda sama yang beratimu udah pakai dual-zone tapi tapi kalau kita enggak enggak mempermasalah yang penting viewnya masih enak masih dilihat masih manis enggak masalahnya masih bagus ini empat ada fan nya ada empat ini dan ini ada heater loh dan ini jarang kepake sih memang tapi pernah kepake waktu aku lagi ke namanya tuh namanya ke suatu gunung di gunung deket Banyuwangi gunung gunung jean arah area gunung jean adem tuh udah coba aja beneran enggak sih emak beneran serius panas dan itu panasnya itu enggak memberikan keringetan tapi ya namanya heater enak gitu loh angkat di bagian anget dan nggak ngembun itu kerannya dia terus disini head unit seperti biasa ini ya oke lah menurut aja nggak terlalu bagus nggak terlalu jelek biasa AC AC dingin pada umumnya nah si interval buat speedwiper ada ini ada lu ada Hai macem-macem dan ini uh cuma ini ya kalau dipegang ya mewah rasanya Hai nih ya pegang beda enggak kayak mobil Jepang Jepang itu ya mobil gua Outlander sport itu beda sama ini nih nih di di mewah di tetap mewah loh kalau ternyata cetak-cetak udah kayak enggak gimana gitu Nah sekarang emad-emadinya mewah sederhana dia tapi dia memberikan kesan sporty speedwi dari tengah yang gede ini ini simpel dia simpel aja tutun merah gini buat ada trip A trip B range apa namanya bensin berapa liter per liter ke sini yang hariannya sama kecepatan rata-rata dan ada jam ini penting kalau kita ngitung sayang ngeset berapa jam kita perjalanan atau berapa jam mobil ini lumayan ini ngebantu banget di Fortuner Hai punya pada Fortuner juga VRZ 4x4 pun dia nggak ada kayak gini-ginian enggak ada nah ini bensin seperti ini apa bensin ini temperatur normal aki-aki semua normal dan mobil ini cukup bandel ya bagus kayak ini sini mewah loh sporty sporty mewah gitu ntar nyalain wuuu nyalain teknologinya tetep oke itu udah situ nah naik sini ini ada yang namanya sun visor pada umumnya bahwa tapi juga ada ini ya lampunya secara bukan otomatik ya di manual nah meskipun kita nggak usah pakai kaca kita bisa nyalain secara manual Oh lumayan matiin tutup aja dia langsung mati hebat kan dan disini ini ini attention to detailnya enak ya bagus ya dia ada ini nah ini kalau usahanya kita silau kan kadang silau ini kurang dikit lagi ya tarik aja nih atau ah nggak mungkin kita pakai ya udah ini kayak gini ini kan mau tarik dari kanan nih dari kanan tarik aja di sini rambingin sumpah ini ngebantu banget serius ini ini sangat ngebantu kalau kita lagi perjalanan ya untuk yang tipe EX yang tipe ini dia belum ada ini tapi untuk yang platinum dia ada tapi terserah prevensi kalau kita udah cukup dengan ini enggak masalah dan perasa ini kayak yoke-yoke ini tinggal dorong-dorong nggak masalah sunroof ini yang cukup bermasalah kalau tidak ada wuuu aslinya warna putih cuma waktu itu putihnya kurang-kurang jadi kita ganti ke kuning nah ini loh ini untuk apa untuk penempatan kacamata ini mewah dibanjit tuh keluarnya pelan nah dan banyak tebel nggak kayak Fortuner sama Innova eh Fortuner ada nggak ya ada itu nggak semewah ini ini lembut banget Oke sunroof secara independen kita buka ya masih normal semua lu nggak ada nggak pernah ada masalah Oh segini aja buka lagi bisa wuuu lega banget ini lega ya daripada Bajero Sport kalau nggak ada tahu Bajero Sport itu ada sunroofnya tapi sekedar sunroof bukan panoramik sunroof ini panor wuih pencet gas di sini ada panoramiknya di sini sunroof jadi panoramik sunroof dan secara independen bukanya untuk bisa buka sendiri bisa itu juga sama nah di sini gede ya udah gede dan di sini sendiri-sendiri mukanya secara elektrik pastinya ini juga ada buat yang sunroof kiri juga ada penyimpanan di sini ada lumayan cukup gede ya tuh banyak dokumen dan lain-lain masker dan lain-lain dan sini besar sekali besar loh nih ini juga nih gede ini pegang tangan sih tapi kalau buat taruh juga bisa ini besar yang ini pastinya ya ini kapal dirinya besar banget nih tiga botol gede Aqua itu bisa empat lah nah hampir Allah waktu bisa Oke kita duduk di duduk di paling belakang oleh ini depan duduk menunggu di aku aku sekitar 167-172-167 pada umumnya orang Indonesia dan belakangnya Wow Wow lebar sekali ini udah aku udah mundur ya udah mundur nih udah mundur nih ini udah mundur paha itu nempel ke sini jadi enggak capek kalau kita berjalan jauh enak banget nih lapang banget ini mula orang duduk empat ini bisa udah mobilnya lebar kiri-kanannya ini nya lebar banget ya monokok SUV monokok ya jadi lebar gitu ini ya di sini ada net buat nyimpan juga ada gue nyimpan cup holder yang cukup gede tapi enggak segede yang di depan enggak masalah nih wuuh kita duduk itu ya di sini yang duduknya agak tenggelam tenggelam ya tapi kalau buat ukuran orang Indonesia ini enggak terlalu tenggelam banget normal duduk di tengah dibasanya orang paling enak enggak masalah sumpah enak nih ini nyaman duduk berlima di sini nyaman mobilnya juga mendukung support enggak terlalu banyak gonjangan mobil ini dan enak oh ini view kita kalau di belakang wuuh mewah sekali tidak di belakang mewah sebagai penumpang sebagai sebagai driver itu sporty rasanya tuh nih belakangnya bagasinya ada udah ada tray ya jadi aman kalau kita naruh barang yang beragia di sini ini meskipun ada apa-apa meskipun amat-amat ini pecah itu masih aman karena ada ini jadi bisa menyulitkan para paling ini bisa dinaikin kalau perlu cover tambahan di tengah juga bisa misalnya kalau orang tua aku dari belakang ini masih dibuka buat tangan ini buat minuman atau HP bisa sangat ngembang tuh dan nyaman sumpah ini joknya itu gede loh dan ini mendelep apa namanya mendelep tuh Hai cekung jadi Pak Pak punggung itu tetapi tertimpa dengan baik kelihatannya tegak emang SUV tegak tapi lebih tegak daripada lebih nyaman dari hotel ini sangat tegak dan joknya enggak terlalu cekung ini memang dia agak tegak tapi aku yang tegak itu lebih enak karena enggak gampang capek kalau berjalan jauh ya kalau misalnya ngantuk ya memang enggak bisa diturun kayak MPV tapi SUV ini yang tip yang 2013 itu belum bisa ditidurin tapi enggak masalah dan aku enggak komplitnya gitu oke lanjut keluar ya ini tampak luarnya bahasa desain dari Audi dibawa ke Kia wu keren banget nih desainnya 2013 ya sekarang 2021 8 tahun masih orang tuh ngirai mobil baru loh apalagi yang mobil generasi lebih baru lagi cuman lebih langka lagi mobil yang lebih generasi sanjur generasi 3-2 masih banyak nah nih ini udah kita coating jadinya kayak gila banget ini velgnya di sini bannya 235-55 velgnya 18 ini enak banget ya untuk ban apa 235 itu apa namanya tapaknya lebar nih kalau hujan apa itu pede bagi mobil ini handlingnya mantep sumpah jadi dibuat penumpang duduk belakang tuh masih nyaman emang enggak kaku dia tapi kaku-kaku rasa-rasa mobil Eropa jadi kaku-kakunya lebih kepada untuk stabilan dan driving experience-nya luar biasa bisa mantep enggak ini Hai stabil kecepatan berapa tikungan itu masih berani pede lebih nyaman lebih kedap daripada forjunya VRC tahun 2019 yang gua punya serius SUV monokok di kelasnya yang baik lah atau mobil gua Outlander sport itu masih kalah sampai ini ya gitu deh lampu lampu udah pake proyektor cuman nih Hai apa dimnya masih halogen tapi ini sudah hid bawaannya hid ya Eh aku lupa aku udah ganti juga si hid yang lebih terang belakangnya masih biasa kuning ini anibadanya yang 2013 dia masih berdiri oleh tigur 2014 ke atas dah udah tidur di sini lampunya jurur nah jangan khawatir tentang mesinnya bandel bandel lembran ntar kita masuk ini ya kalau kita masuk wuh kita buka dulu kapnya nih yang gasnya tadi sudah ada foodtap nih breaknya rem link enak ini ini cuma kapan lagi bisa punya mobil yang rasanya kayak Eropa Watlander sport Fortuna VRC Vinova enggak ada kayak gini nih rasa Eropa Oh iya tarik cabut dulu berisik ini joknya elektrik udah pernah bahas di video sebelumnya elektrik ya maju mundur tegak apa enggak dan ada lumbran nya berani sini jadi ada cendung di sini buat bumbung anda biar ada anda enggak boyokan aboyokan dan enggak capek eh buka mesin deh Oke kita buka dulu mesinnya Hai Oke udah kita buka mesinnya weh bersihkan ya iyalah yang pakai juga bersih ya nih nah mesinnya cukup dibawah jadi lebih stabil pastinya karena titik beratnya lebih dibawahin lagi intake dimana intek di sini polinya harus pakai bukan harus jadi rekomen pakai dari total nih yang quarts menunjukinya enggak ada macam-macamnya ada modifikasi karo tenaga udah luar biasa enak ini 2000cc DHC 16 valve menggunakan gearboxnya otomatik ya bukan CVT 6 speed nah speed aja gigi dan gak delay sama sekali Hai 166 HP enggak ada problem masal sama sekali buat kita naknya ataupun yang namanya under power over power yang ada buat ini memulihkan memulihnya gede emang ya tapi enggak kerasa boyo sumpah ini pak gede banget Oh iya mesin ini itu gampang ya perawatan dari mesin ini tuh udah mobilnya enggak 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 gampang rusak bandel sekalipun kalau ada kerusakan itu bisa di compare atau di ganti sama paranya daripada Hyundai Hyundai kan satu grup sama ini jadi bisa di compare misalnya apa yang ini ganti compare sama Hyundai Tucson jadi enggak perlu masalah enggak perlu khawatir tentang share part daripada Kia Sportage Oke kita tutup Oh mulai sore nih masuk Oke kuncinya seperti ini ya pada cara hubungannya yang dibuka 2013 loh weh colok dulu mantep nah bunyi itu suaranya suara-suara weh suara-suara mewah gitu ting ting bukan titik enggak yang berisik enggak yang bacot tapi dia kesannya elegan elegan mobil ini duduk di supir itu sporty tapi begitu duduk di belakang itu udah kayak gede bos mantep Oh iya tadi yang gearbox itu ya ntar tanya lain ini dia kan otomatik 6-speed gearboxnya jadi 2000cc digabungin sama gearbox otomatik 6-speed masuk mantep rasanya tuh kayak blip 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 itu rasa-rasa yang wah gimana ini enggak ditemukan sama mobil-mobil umum pada pada umumnya maksudnya nah ini kan kita lihat di dia kan D ini kan satu dia masuk dua tiga ini enggak ini karena di kita nggak jalan jadi mentoknya di dua maunya gearbox ini dia nggak lemot jadi kita kalau lagi tol cruising kencangan ya tiba-tiba-tiba kan Oh ini pengenlah pakai S atau yang dimana pada manual langsung pindah aja blip tek tek dia langsung klik langsung ganti dia rasanya di otomatik siapa namanya tiptronic ini kan sukansial ya tapi itu dia gantinya tuh cepet enggak kayak mobil manual eh pada mobil tiptronic pada umumnya langsung tek tek langsung ganti tek 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 langsung ikut dia enggak ada delay delay cuman delay cuman kita dari dia sumbidah sini itu baru dia tek itu enggak lama itu langsung dan kita nambah tek 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 itu nambah kenceng cepet gitu ntar kita pakai seatbelt dulu kita puter sambil jalan sini ada jam ya biar kita nggak rekutan lihat jamnya dari driver dan penumbang orang merah 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 kesan sporty bawa jalan bawa jalan tuh senyap gitu yang gua suka nih senyapnya dia 8 tahun lho mobil ini udah berumur 8 tahun 2013 jadi mobil ke luar 13 tapi rasanya tuh rasa-rasa-rasa suspensi daripada mobil Eropa ya memang sih apa dia ada kayak kakunya ya misalnya gue cobain nih kalau dia dia miring dia miring dia kaku set eh ah ah nggak kerasa tar maju dulu nah ya nih setirnya enak lho filmnya dapat ya kita miringin nah disini kalau pas miring ini dia kurang sebenarnya kurbukannya kurang nyaman karena dia Steve dia membuat gimana mobil itu nggak banyak bergonceng nah itu sangat bagus kalau kita lagi keseperan tinggi di tikungan itu pede-pede aja apalagi bantang bantangnya tapaknya lebar ring 18-235-55 ntar kita puter di depan aja deh mengenai mobil ini mobil ini saya kanya udah menyiur kan jadi cepat-cepatlah beli daripada keburu mobil ini jadi mobil langkah kalau beli enak dari tenaganya enak ini buat dari driver driver itu seneng tenaganya gede suspensinya itu nurut stabil padahal pakai suspensi bawaannya atau bawaan pabrik bandel kenceng bandel nyaman dikit-dikit sih sih yang sebenarnya ini dikit-dikit tapi nyaman untuk buat penumpang ini nyaman nyamannya apa yang pasti orang kalau nyari mobil kan yang lega nah lega sebabnya itu banyaknya di mobil MPV kan ini di mobil SUV wow gedenya segini loh mobilnya lega buat bawa memang dia dua row tapi kalau keluarga anda apa memiliki tubuh yang lebih ideal tuh mantep bawa kayak mobil ini karena gak masalah rebutan mau duduk yang di tengah siapa karena enak duduk tengahnya di depan pun gak masalah nyetir juga enak dan PW gitu kok gitu oh iya konfensi BPMnya sebenarnya ya pada umumnya mobil 2000cc dalam kota 1910 kalau sempurna ya keluar kota dia bisa sampai di 1.14 kalau kita urut gasnya dengan baik jadi gak tentu gak tentu tergantung kita bawahnya juga sih oh ini loh hmm ini ya cuma gitu loh jadi dia kerasa duk-duk udah berhenti nggak duk ada goyang satu laki bampi jadi dia gak ada santai cuma satu gitu oke deh ini viewnya kalau lagi nyetir nih oke sekian video dari saya Galwi Mbah semoga bermanfaat dan mobil yang Zero Complain mantep thank you terima kasih telah menonton bye thank you selamat menikmati selamat menikmati